Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi sahabat semua Semoga sahabat selalu sehat Bagaimanapun sahabat berada Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Kita minta maaf bagi sahabat semua Karena kita kondisi kita tidak memungkinkan untuk tutor Karena kita kondisi lagi sakit 6 hari teman-teman Nah jadi mohon maaf untuk tutorialnya Baru kali ini kita bisa untuk share kepada teman-teman Oke teman-teman doakan juga supaya keadaan saya tumbuh total Dan bisa lagi untuk berbagi tutorial kepada teman-teman semua Oke teman-teman jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe Nah langsung aja kita ke hasil editing kali ini Let's go Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini Bantu juga buat support selalu dengan cara yang sama Like, komen, dan subscribe Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman dapat update dan video kita terbaru dan terkeren Dan so pastinya Nah silahkan teman-teman buka aplikasi kainamasternya Nah jika sudah silahkan teman-teman klik icon plus atau project baru Aspek rasionya 1 banding 1 Oke langsung aja teman-teman ke menu gear atau pengaturan Lalu penyuntingan durasi atur di 2 detik Nah jika sudah centang tambahkan 1 background foto Nah jika sudah ke pengaturan lagi penyuntingan durasi atur di 1.9 Oke 1.9 centang tambahkan 1 background foto lagi Kepengaturan penyuntingan durasi atur di 2 detik lagi 2 detik centang tambahkan 1 background foto lagi Jika sudah kita centang terlebih dahulu Oke Nah untuk foto yang pertama silahkan teman-teman tambahkan yang namanya klik grafisnya Yaitu animasi masuk Untuk klik grafisnya teman-teman dapatkan di asset kainamasternya Atau dapatkan lainnya Tambahkan di 02 Oke centang Lalu yang kedua silahkan teman-teman tambahkan klik grafisnya yang bernama modern Oke modern Dapatkan di aplikasi bigsync Nah untuk kategorinya tambahkan di 0.6 Lalu untuk foto yang ketiga tambahkan klik grafisnya yaitu animasi masuk Di 0.4 Oke Lalu untuk foto yang pertama silahkan zoom bagian akhirnya Lalu untuk foto yang terakhir Zoom bagian akhirnya Dan foto yang kedua jangan teman-teman zoom Oke Langkah selanjutnya silahkan teman-teman pergi ke lapisan Lalu pilih namanya efek Tambahkan efeknya yaitu replika adegan Oke Nah disini kita Dengan konsep full efek teman-teman Membesarkan efeknya lalu pergi ke pengaturan Nah diatasnya 0 aja Yang ininya 2 Nah yang bagian sininya 3 Lalu untuk ruangnya kasih di Nah 26 Oke centang Lalu teman-teman panjangkan aja dulu Oke Nah disini teman-teman pergi ke lapisan Pilih media Tambahkan yang namanya bingkai Nah untuk bingkainya jika teman-teman belum punya Silahkan dapatkan di link deskripsi Lalu pilih menu titik 3 di atas kiri Pindahkan ke belakang Lalu jika teman-teman mengubah warnanya Silahkan teman-teman pergi ke menu penyesuaian Pergi ke paling bawah yang ho nya Nah teman-teman atur aja Sesuai dengan selera teman-teman key Nah Nah silahkan teman-teman panjangkan segini dulu Lalu silahkan teman-teman disini Pergi ke lapisan Lalu pilih namanya efek lagi Disini teman-teman tambahkan Yang namanya efek Mata ikan Nah pilih di mata ikan 1 Oke Lalu teman-teman perkecil aja seperti ini Nah perkecil aja segini Lalu taruh di foto yang kecil-kecilnya Yang 3 ini teman-teman yang di bawah Oke Nah disini pergi ke pengaturan Nah untuk kekuatannya Nah dikasih di 30 Lalu ukurannya Nah ukurannya tetap aja di 54 dulu Lebarnya kasih di Nah di 29 ruangnya di 0 kan dulu Oke Nah lebarnya kasih di 28 Oke Nah seperti ini Nah oke Lalu disini Silahkan teman-teman Pergi ke replika adegannya ini Pilih menu titik 3 di atas kiri Silahkan teman-teman duplikat dulu Nah hasil duplikatannya Silahkan teman-teman perkecil Taruh di bagian foto yang kecil yang ini Lalu pergi ke pengaturan Nah yang ininya diaktifkan Oke Nah seperti itu Lalu paskan aja dulu Nah pas disini Silahkan teman-teman pergi ke lapisan Pilih namanya efek Nah tambahkan efeknya yaitu VR 360 Dapatkan seluruh efeknya Di asset game masternya Atau dapatkan lainnya Lalu teman-teman perkecil Nah perkecil Kira-kira segini Oke Nah lalu teman-teman taruh di bagian sini dulu Oke Nah jika sudah teman-teman duplikat dulu Oke duplikat Lalu teman-teman taruh di kirinya Nah oke teman-teman Paskan aja nantinya Oke Nah hasilnya seperti ini Lalu teman-teman panjangkan aja Apanya namanya Efek replik Efek VR 360 nya Nah seperti ini dulu Nah pas disini pergi ke lapisan Pilih hamparan Lalu teman-teman tambahkan hamparan Yaitu Nah Profit Mohamed Nah pilih yang ini teman-teman Yang di nomor 4 Hitung ke 4 Oke Lalu teman-teman perkecil Nah teman-teman perkecil segini Lalu teman-teman taruh yang di tengahnya ini Oke Nah jika sudah di tengah Untuk hamparan Profit Mohamed nya Teman-teman apa namanya Disini teman-teman perkecil dulu lah Teman-teman perkecil dulu Segini Sampai tidak kelihatan Nah oke Lalu teman-teman Pangkas bagi di playhead dulu Pangkas bagi di playhead Oke Pangkas bagi di playhead Di setiap transisi nya ini Oke Nah jika sudah Lalu teman-teman Klik hamparan yang pertama Pilih menu kunci Geser ke belakang sampai mentok kunci Lalu teman-teman besarkan Sesuaikan aja besarnya Dengan Efek VR 360 yang Di kiri atau kanannya Oke Nah disini Teman-teman apa saja ini Biar tidak kelamaan Lalu teman-teman duplikat aja Teman-teman duplikat aja Taruh di sebelahnya Nah jika belum pas Silahkan teman-teman paskan Jika Terlalu pendek Dan teman-teman panjangkan aja Nah oke Hasilnya seperti ini sementara Oke Nah Nah ngeleng-ngeleng teman-teman Oke Nah langkah selanjutnya Pergi ke pengaturan lagi Penyuntingan Durasi atur di 1.9 lagi Oke Cintang Tambahkan 2 background foto Nah 2 background foto 1.2 Lalu ke pengaturan lagi Penyuntingan Durasi atur di 2 detik Cintang Tambahkan 1 background foto Oke jika sudah Kita cintang dulu Nah disini Untuk foto yang Pertamanya Teman-teman tambahkan Yang namanya Clip grafis Animasi masuk Animasi masuk Di 05 Oke Lalu untuk foto yang Keduanya Bahkan clip grafisnya Yaitu Modern Nah Pilihnya di 06 Lalu untuk foto yang Ketiganya Tambahkan clip grafisnya Animasi masuk Nah Kategorinya di 06 Oke Jika sudah Cintang Lalu untuk foto yang Terakhir dan yang pertama Silahkan zoom bagian akhirnya Oke Kecuali foto yang Mempunyai clip grafis Modern Jangan teman-teman zoom Oke Nah disini Teman-teman Bentar Teman-teman Apa namanya Teman-teman duplikat aja Efek Replika adegan Yang Pertamanya Nah yang ininya Oke Nah yang ini Oke teman-teman Yang ini Nah disini Teman-teman Untuk Bingkainya Teman-teman panjangkan aja Nah panjangkan Nah pas disini Teman-teman pergi ke lapisan Pilih namanya efek Tambahkan efeknya Yaitu Kalidescope Nah Oke Cintang Lalu teman-teman perkecil Efek kalidescopenya Lalu teman-teman taruh Di foto yang Di bawah ini Nah foto yang ini Oke Nah teman-teman rapikan pokoknya Nah Lalu teman-teman pergi ke pengaturan Nah untuk kekuatannya Terserah teman-teman Maunya berapa Oke kita kasih di enam aja Nah Pergi ke lapisan Pilih hamparan Nah disini Tambahkan lagi hamparannya Profit Muhammad Teman-teman Nah profit Muhammad Nah yang ini Nah untuk kategorinya Masih sama Nah lalu teman-teman Apa namanya Teman-teman perkecil Nah segini Nah oke Lalu teman-teman Lepaskan di tengah Teman-teman perkecil Sekecil-kecilnya Nah disini Teman-teman panjangkan dulu Sehingga segini Nah oke Lalu untuk ke Hamparannya Klik menu kunci Oke Besar ke belakang Nah kunci Lalu teman-teman Perbesar Perbesar hamparannya Kira-kira segini Oke centang Nah Jika sudah Pergi ke pengaturan lagi Penyuntingan Durasi atur di Nah di dua detik Nah di dua detik Jadi jangan diubah lagi Tambahkan Satu background foto Nah satu background foto Lalu ke pengaturan penyuntingan Durasi atur di Satu titik sembilan Oke centang Tambahkan dua background foto Satu dua Lalu centang Terlebih dahulu Nah oke Nah disini Seperti ini Nah lalu untuk Apa namanya Efek Replika adegan Disini Replika adegan disini Teman-teman Apa namanya Duplikat aja Duplikat Geser ke Sebelahnya Nah oke Seperti itu Lalu untuk Background Pinggirannya Nah bingkainya Juga Geser Nah disini Caranya Sama yang disini Teman-teman Oke Untuk efek mata ikannya Teman-teman Bisa Di Duplikat aja Duplikat aja Geser Nah Nah silahkan Teman-teman Paskan aja Jika belum pas Oke Untuk efek Replika adegan Adegan yang ini Nah bisa Teman-teman Duplikat aja Yang efek replika Adegan yang Keduanya ini Boleh aja Oke Lalu geser aja Kesebelah Foto yang Ini Nah oke Nah seperti ini Nah untuk Efek LVR 360 nya Juga teman-teman Bisa duplikat Yang ini aja Duplikat yang ini aja Biar tidak Terlalu lama Nah oke Nah Lalu teman-teman Duplikat aja Yang ini Lalu teman-teman Geser sebelahnya Nah silahkan Teman-teman Rapikan Jika belum rapi Teman-teman Silahkan teman-teman Rapikan aja Nantinya Oke Nah lalu Untuk Apa namanya Untuk Profit Muhammad nya Ini Biar bisa teman-teman Duplikat juga Untuk hamparan nya Nah duplikat Lalu taruh Pas kan aja Di bagian Nah sudah pas Lalu teman-teman Duplikat lagi Nah lalu teman-teman Geser aja Nah lalu duplikat lagi Dan geser Nah oke Nah silahkan teman-teman Pas kan aja Dengan fotonya Nah langsung Teman-teman Pergi ke pengaturan lagi Penyuntingan Nah durasinya Mesti sama teman-teman 1.9 Oke jangan Bukan dubah lagi Centang Tambahkan Satu background foto Nah satu background foto Nah centang Nah Lalu Untuk satu background foto Yang ini Teman-teman Tambahkan dulu Yang namanya Clip grafis I love again Nah dapatkan Di aplikasi Bixing Nah kategorinya Di Nah di 08 Oke Nah silahkan Teman-teman Rapikan Jika belum Rapi Nah oke Jika sudah silahkan Teman-teman tambahkan audionya Pilih lapisan Pilih media Nah untuk audionya Kita ekstrak aja ya teman-teman Nah kita ekstrak aja Dari video kita Nah dengan background yang berbeda Nah disini Pilih menu ekstrak audio Nah Oke videonya dihapus Oke teman-teman Jika sudah silahkan teman-teman Keluar dulu dari proyek ini Buat proyek baru Klik icon plus Aspek rasionya masih sama 1 banding 1 Lalu teman-teman Pergi ke Menu gear atau pengaturan Lalu penyuntingan Dorasi atur di 0.5 Oke 0.5 centang Tambahkan Disini Tambahkan 3 background photo dulu Teman-teman 3 background photo 1 2 3 Nah lalu teman-teman Pergi ke transisi pertama ini Oke yang pertamanya Di tengah-tengahnya ini Pergi ke pengaturan penyuntingan Dorasi diatur di 0.2 Centang Tambahkan 1 background photo Lalu teman-teman pergi ke Transisi yang keduanya ini Nah pas di tengahnya Pergi pengaturan penyuntingan Dorasi atur di 0.3 Oke centang Tambahkan 1 background photo Nah jika sudah Centang dulu Dan jadi 0.5 0.2 0.5 0.3 Dan 0.5 Oke Lalu teman-teman Untuk fotonya Silahkan zoom dulu Bagian Akhirnya Oke jika sudah Teman-teman zoom semua Nah lalu Untuk foto yang pertama Silahkan teman-teman Tambahkan Yang namanya Klik grafis Animasi masuk Untuk kategorinya Tambahkan Di nomor 38 38 Oke centang Lalu untuk foto yang kedua Tambahkan klip grafisnya Yaitu animasi masuk Lagi Nah tambahkan Di 0.3 Lalu untuk foto yang ketiganya Tambahkan klip grafisnya Animasi masuk Lagi Tambahkan di 0.2 Oke centang Lalu untuk foto yang keempat Tambahkan klip grafisnya Animasi masuk Lagi Nah tambahkan di 0.4 Oke Lalu untuk foto yang terakhir Atau yang kelima Tambahkan klip grafisnya Yang bernama Animasi masuk Lagi nah di 08 oke centang keseluruhan fotonya klip grafisnya animasi masuk teman teman oke pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu replika adegan nah oke lalu teman teman centang perbesar efeknya lalu teman teman pergi ke pengaturan ininya kasih aja di 0 dulu nah ini kasih di nah di ini dulu teman teman di 32 oke 32 oke lalu teman teman untuk ruangnya kasih di 40 oke teman teman pangkas aja hingga foto di atas nah oke disini pergi ke lapisan pilih media tambahkan yang namanya bingkai oke nah perbesar bingkainya lalu pergi ke menu titik 3 di atas kiri pindahkan ke belakang oke pangkas dulu pangkas kanan playhead oke teman teman nah disini teman teman pangkas bagi di playhead dulu di setiap transisinya untuk efek replika adegannya oke teman teman jika sudah pergi ke efek yang pertama nah efeknya ini nah efek ini teman teman pergi pengaturan dulu nah kita balikan dulu ini 2 ini 3 oke cinta nah pas disini teman teman pergi ke lapisan pilih yang namanya efek tambahkan efeknya yaitu mata ikan oke mata ikan pilih yang di 01 nah di perkecil teman 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 perkecil nah kira-kira segini lalu teman teman nah paskan segini pergi ke pengaturan nah untuk isi latar belakangnya di nolkan aja dulu nah untuk kekuatannya kasih aja di 26 dulu atau 25 ukurannya nah ukurannya di nah disini aja lalu untuk lebarnya kasih di nah di 25 juga nah kekuatannya di perkecil lagi ukurannya kira-kira nah kekuatannya kasih di 30 ukurannya 48 lebarnya 25 nah isi latar belakangnya nol oke nah oke teman teman apa namanya pangkas kanan aja lalu teman teman disini pergi ke lapisan kita pilih efek tambahkan efeknya yaitu pergeseran garis pergeseran garis atau lensif oke centang lalu teman teman apa namanya di perkecil nah kira-kira di lepaskan fotonya ini oke nah pergi ke pengaturan untuk direksinya nol nomornya 1 magma nya nol dan untuk speednya diturunkan di 4 aja nah untuk mirrornya di nolkan aja jika perlu nah lalu teman teman pangkas kanan pilih aja lalu disini teman teman pergi ke lapisan pilih yang nah disini untuk efek replika dengannya teman duplikat aja duplikat aja lalu teman teman berkecil nah oke lalu teman teman taruh disini nah oke lalu pergi pengaturan nah ininya kasih di satu nah yang lainnya jangan lupa lagi oke nah seperti ini nah nah jika sudah pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu VR360 nah yang ini oke cintang lalu teman teman berkecil nah berkecil paskan aja di fotonya yang nah yang ini oke nah seperti itu lalu pergi pengaturan nah ininya di nolkan aja radiusnya sesuaikan aja teman teman nah oke cintang nah lalu teman teman apa namanya teman teman pangkas dulu untuk VR360 nya teman teman duplikat nah taruh di foto selanjutnya di kirinya oke disini intinya untuk merapikan aja nantinya pergi ke lapisan pilih hamparan tambahkan hamparan seperti yang tadi profit nah Muhammad nah ini oke lalu teman teman centang teman teman perkecil nah geser ke bawah dulu geser ke bawah ini di perkecil ke bawah dulu oke terkecil kecilnya lalu teman teman pangkas dulu pangkas kanan playhead aja lalu pilih namanya menu kunci dan geser ke akhir lalu kunci teman teman besarkan pas kadin aja besarnya segini teman teman segini oke tentang silahkan pergi ke foto yang selanjutnya nah untuk foto yang ini teman teman duplikat dulu efek replika adegannya oke nah diperkecil taruh di foto yang diatasnya ini teman teman oke lalu disini teman teman pergi ke lapisan pilih efek nah tambahkan efeknya yaitu nah tr360 dulu oke tr360 perkecil nah taruh di foto yang ini teman teman apa namanya foto yang di tengah tengahnya ini nah fotonya ini nah lalu teman teman pergi ke pengaturan nah untuk backgroundnya di nolkan aja untuk radiusnya nah cukup cukup di 52 aja oke cantah lalu teman teman pangkas dulu pangkas kanan playhead nah oke lalu pas disini pergi ke lapisan pilih namanya efek tambahkan efeknya yaitu mata ikan tambahkan di mata ikan satu oke lalu teman teman perkecil oke perkecil segini taruh di foto yang di atasnya ini nah disini pergi pengaturan nah untuk backgroundnya di nolkan dulu untuk isi latar belakangnya lalu untuk kekuatannya di kurangin segini ukurannya nah udah segini kekuatannya 19 ukuran 54 nah lebarnya kita buat di nah di 37 oke teman sesuaikan aja tergantung foto teman teman nantinya oke nah seperti ini lalu teman teman pangkas dulu menu gunting pangkas kanan playhead nah disini pergi ke lapisan lagi pilih namanya hamparan tambahkan lagi hamparannya yaitu seperti yang tadi profit muhammad nah yang ini oke lalu teman teman taruh di pinggiran kirinya nah kira kira segini aja di perkecil dulu lah teman teman perkecil teman teman perkecil lalu pangkas dulu pangkas kanan playhead aja lalu teman teman duplikat dulu nah hasil duplikatannya taruh di nah taruh taruh di sebelah kanannya teman teman perkecil juga lalu teman teman pilih menu kunci geser ke akhir lalu teman teman kunci dan teman teman besarkan teman teman sesuaikan aja nantinya oke centang lalu juga sama dengan hamparan yang kedua menu kunci geser ke belakang kunci lalu teman teman besarkan juga sesuaikan dengan hamparan di kanannya oke centang nah seperti ini oke lalu lanjut ke foto yang ini foto yang ke tiganya pergi ke pengaturan ininya di dua ininya di tiga untuk efek apa namanya teman teman efek mata ikannya ini cukup teman teman duplikat aja teman teman duplikat lalu teman teman besarkan foto yang ketiga ini nah oke cukup teman teman duplikat lalu untuk foto yang ke ininya nah ini di bawah ini di atas oke sudah pas lalu teman teman duplikat lagi efek mata ikannya lalu teman teman geser ke foto yang keempatnya ini foto yang keempat ini teman teman paskan aja oke nah lalu efek mata ikannya teman teman taruh bagian atasnya nah intinya teman teman paskan aja nantinya biar lebih rapi oke nah oke seperti itu nah yang ini klik efek duplikat adegannya pilih minum titik di atas kiri lalu di duplikat nah hasil duplikatannya teman teman perkecil nah taruh di foto yang di bawahnya ini nah oke centang nah pas disini pergi ke lapisan pilih efek nah tambahkan efeknya yaitu nah mata ikan nah pilih mata ikan satu oke teman teman perkecil oke perkecil taruh di foto penain teman teman ini oke nah lalu pergi nah pengaturannya untuk ukurannya segini aja nah segini lalu untuk lebarnya teman teman lebarkan terkira segini nah oke segitu nah nah lalu teman teman pergi ke lapisan pilih namanya efek tambahkan efeknya berikutnya yaitu perbesaran garis atau lensif oke centang lalu teman teman perkecil perkecil nah lepaskan aja di foto yang ini teman di foto yang nah ini pergi ke pengaturan nah ini ada kisiannya 0 nomornya 1 movementnya 0 nah untuk speednya dikurangkan di 4 oke nah seperti ini teman apa namanya pangkas kanan pelayat dulu oke nah lalu disini teman teman pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu VR 360 oke centang lalu teman teman perkecil efek VR 360 paskan foto yang di bawahnya ini nah pergi ke pengaturan untuk backgroundnya di nolkan aja oke nah lalu teman teman pangkas dulu pangkas kanan pelayat nah lalu teman teman pergi ke lapisan pilihan parang lagi perfect muhammad nah yang sama seperti yang tadi lalu teman teman perkecil nah taruh di sebelah kiri ini juga sebelah kirinya dulu lalu diperkecil lalu teman teman pangkas kanan pelayat dulu nah lalu teman teman pilih menu titik 3 duplikat dulu lalu teman teman taruh di sebelah kanannya teman teman rapikan aja pokoknya nah bentar terkecilkan juga nah lalu pilih menu kunci geser ke akhir kunci lalu teman teman pesarkan nah teman teman sesuaikan aja nantinya ya oke nah disini kita untuk nah lalu menu kunci lagi geser ke akhir kunci oke udah teman teman paskan aja oke nah centang nah hasilnya seperti ini nah nah lalu silahkan teman teman untuk efek linsifnya teman teman duplikat taruh di sebelah foto nomor 4 nya nah oke paskan dengan fotonya nah lalu untuk efek linsif atau pergeser garisnya teman teman taruh di foto yang nah oke teman teman mundurkan aja nah oke seperti ini lalu teman teman duplikat lagi teman teman geser ke apa namanya ke foto sebelahnya teman teman paskan aja dengan fotonya ukurannya nah seperti ini lalu teman teman geser ke bawah nah silahkan teman mundurkan oke jika fot nah seperti itu oke jadi apanya teman teman berjalannya atau bergesernya itu tidak sampai ke kiri atau ke kanannya cukup di ruang ini aja oke nah lalu yang ini sudah oke ini nah ini untuk efek pergeser garis yang ini kita kan teman teman mundurkan dulu nah oke mundurkan seperti ini nah disini teman teman pergi ke awal pergi ke lapisan pilih yang namanya hamparan nah disini teman teman tambahkan hamparannya yaitu nah pilih yang berkelip nah pilih yang ini bagian ini oke jentang lalu teman teman perbesar aja lalu pangkas aja hingga durasi foto nah oke nah sudah seperti ini oke teman teman jika sudah silahkan teman teman jika mau membuat apa namanya buat nama pengganti logo atau instagram teman teman silahkan teman teman tambahkan aja di bagian atasnya ini ruang ruangnya ini nah untuk tutorial ini tidak perlu kita tutorial kan ini cuma tambahan aja oke teman teman jika sudah silahkan teman teman ekspor nah oke jika sudah silahkan teman teman pergi ke project yang ada audionya nah yang ini lalu teman teman pergi ke akhir durasi nah disini pergi ke media nah silahkan teman teman tambahkan hingga akhir audio aja teman teman oke hingga akhir audio aja nah oke centang nah oke jika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 video teman teman oke pergi teman teman ke video yang keempat 1 2 3 4 nah klik videonya atur kontrol kecepatannya di naikkan di 1 detik atau 1.1 oke centang yang keempat lalu video yang kelima 6 nah video yang ke 7 teman teman video yang ke 7 naikkan lagi 1 detik nah oke lalu video yang ke 8 juga oke nah jika kurang silahkan teman teman apa namanya teman teman duplikat aja yang ini lalu teman teman lepas keraja nah oke nah coba kita play nah sorry teman teman kita lupa nah untuk nah foto yang nomor ini teman teman foto yang bagian yang ini nah kita belum menambahkan yang namanya klip grafis teman teman oke kita tambahkan klip grafisnya untuk foto yang pertamanya nah untuk foto yang pertamanya tambahkan klip grafisnya animasi masuk di 0.3 nah sampai lupa kita teman teman oke lalu untuk foto yang keduanya modern teman teman modern oke modern di 0.6 oke lalu untuk yang terakhirnya tambahkan klip grafisnya animasi masuk nah di 0.8 oke nah nah ini juga udah lufu gen oke nah ini fotonya teman teman zoom bagian akhirnya oke oke nah seperti itu lalu untuk foto yang ke pertamanya juga zoom bagian akhirnya nah seperti itu oke nah silahkan dirapikan aja teman teman dirapikan lagi semuanya nah oke teman teman jika sudah pas dan rapi semuanya nah nah seperti ini oke teman teman seperti itu tutorialnya jika ada yang belum paham atau belum mengerti silahkan teman komen aja di kolom komentar oke teman teman terima kasih salam sejahtera